Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Marujambi laksanakan program gerakan sekolah mengaji selama bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah. Program ini diikuti oleh seluruh risau dan guru mulai dari jejang SD hingga tingkat SMP. Program gerakan sekolah mengaji di bulan puasa Ramadhan tersebut saat ini tengah berlangsung di seluruh SD dan SMP sekabupaten Marujambi. Salah satunya di sekolah dasar negeri 23 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong Marujambi. Dalam kegiatan tersebut, seluruh siswa dan guru tanpa antusias mengikuti gerakan sekolah mengaji yang diinisiasi langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marujambi. Program yang berlangsung di bulan Ramadhan ini memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk belajar dan memperlancar dalam membaca Al-Quran. Target dari program itu, selain menghapus buta aksara Al-Quran, diharapkan juga dapat membuat siswa dan guru khatam Al-Quran hingga dua kali selama Ramadhan. Tak hanya di SD Negeri 23, para siswa dan guru di SMP Negeri 10 Marujambi juga tanpa antusias melaksanakan tak terus Al-Quran di sekolah. Program gerakan sekolah mengaji ini dibimbing langsung oleh guru yang berkompeten. Setiap hari, mereka mengikuti kegiatan yang dilakukan antara jam 7 hingga 8 pagi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marujambi, Firdaus berharap, lewat program gerakan sekolah mengaji ini, siswa dan guru bisa mengisi hari-hari di bulan Suci Ramadhan dengan kegiatan Tadarus Al-Quran. Kita melaksanakan gerakan sekolah mengaji di bulan Suci Ramadhan ini di sekolah pendidikan yang ada di Kabupaten Marujambi, serentak melakukan Tadarus Al-Quran dengan target minimal di bulan Suci Ramadhan ini mengatamkan dua kali akuan. Kita lagi mempersiapkan regulasinya bahwa anak-anak pendidikan Marujambi, kita persyaratkan untuk bisa mengatakan kegiatan dengan harapan Marujambi bebas kita. Sementara itu, sejumlah siswa peserta program ini mengaku sangat senang bisa mengikuti gerakan sekolah mengaji. Mereka bahagia bisa belajar dan memahami tata bacara Quran yang baik dan benar. Program Pesantren Kilat ini sangatlah menyenangkan. Menurut saya dapat lebih belajar mengaji bersama teman-teman, sangat bahagia sekali. Bahkan saya juga bersyukur karena bisa lebih belajar memahami cara belajar Al-Quran dengan teman-teman saya. Harapan saya di Pesantren Kilat tahun ini adalah kami siswa SMP Negeri 10 bisa lebih terampil dalam membaca Al-Quran dan juga lebih taat kepada Allah SWT. Dengan adanya program ini, seluruh siswa bisa belajar mengaji bersama-sama. Saya senang sekali bisa dapat berpastisipasi dengan program ini. Karena dengan adanya program ini ditambah dengan Pesantren Kilat, program belajar mengaji kita dapat terpenuhi. Kita bisa belajar mengaji bersama-sama, belajar ilmu agama bersama-sama, dan lebih mengetahui dan mendalami ilmu agama-agama yang belum kita pernah pelajari. Program Berakan Sekolah Mengaji ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah lantaran para siswa mendapat tambahan belajar membaca Al-Quran selama di sekolah. Tak hanya membuat para siswa dan guru cinta terhadap Al-Quran, karena kegiatan yang diselingi dengan Pesantren Kilat ini juga mampu membentuk pribadi siswa yang ahlakul karima serta menguatkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Dari Marejambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.